Pemirsa 12 gerbong MRT yang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara akan dikirim ke Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengiriman itu direncanakan akan dilakukan secara bertahap selama 3 hari. Dan untuk mengetahui apakah gerbong MRT sudah tiba di Depo Lebak Bulus, kita bergabung dengan Velmi Laubela dan Juru Kamera Feriska Immanuel. Velmi, apakah gerbong MRT dari Tanjung Priok sudah tiba di Depo Lebak Bulus? Ya, Tasya, Pak Asya, sebanyak 12 gerbong atau kereta MRT yang diturunkan terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampai dengan saat ini kami bisa memastikan bahwa ke-12 gerbong atau ke-12 kereta Mass Traffic Transit atau MRT tersebut sama sekali belum tiba di Depo MRT Lebak Bulus ini. Kami mendapatkan informasi terbaru dari pihak penanggung jawab MRT Jakarta. Dalam hal ini, Humas MRT Jakarta yang menyatakan memang ada sejumlah alasan kenapa MRT atau ke-12 gerbong atau kereta MRT ini sama sekali belum tiba di Depo MRT Lebak Bulus. Karena memang ada sejumlah hal yang terkendala. Nah, salah satunya memang dalam kapal kargo yang juga memuat ke-12 gerbong ini ternyata dimuat sejumlah pupuk yang jumlahnya lumayan banyak. Sehingga memang proses penurunan 12 gerbong kereta MRT ini masih terkendala karena harus diturunkan terlebih dahulu sejumlah pupuk yang jumlahnya lumayan banyak. Karena memang dimuat bersamaan atau dimuat dalam satu kargo kapal yang tentunya ini di atas dari 12 gerbong kereta MRT tersebut dimuat sejumlah pupuk. Sehingga mau tidak mau harus menunggu proses penurunan dari pupuk-pupuk ini selesai. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan juga dari pihak penanggung jawab MRT Jakarta bahwa proses kesetujuan penurunan pupuk-pupuk ini akan memakai waktu sampai dengan pukul 10 malam. Dan pasca penurunan pupuk ini usai pada pukul 10 malam lalu akan dilanjutkan tentunya sesuai dengan jadwal dari penurunan ke-12 gerbong kereta tersebut. Yang ini dijadwalkan mulai dari pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 kini hari. Tasya. Lalu kapan rencananya MRT ini ketika sudah tiba nanti di depo lebak bulus akan diuji coba, Felmi? Ya Tasya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pada kunjungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 5 April 2018 kemarin memang ada sejumlah penyataan yang dinyatakan langsung tentunya oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Di antaranya memang terkait dengan sejumlah jadwal yang termasuk dengan uji coba dari ke-12 gerbong atau kereta MRT yang akan dikirim secepatnya ke depo MRT lebak bulus ini. Dalam pernyataan tersebut memang ia memparkan bahwa pada bulan April ini pihaknya akan langsung melakukan static test. Sehingga pada bulan Oktober bisa melaksanakan real test dan diharapkan ini dapat beroperasi sepulsi cepatnya pada bulan atau tepatnya pada bulan Maret 2019 mendatang. Kemudian untuk tes dinamis sendiri ini dijatuhkan pada bulan Agustus nanti dan juga real test akan dilakukan juga di rute yakni rute lebak bulus sampai dengan bunderan HI pada bulan Oktober 2018 mendatang. Dan memang diharapkan dengan adanya kehadiran MRT bisa menjadi salah satu terobosan baru transportasi masal yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan tentunya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di Ibu Kota atau di Provinsi DKI Jakarta. Demikian, Tasya. Baik, terima kasih untuk laporannya Felmi. Pemirsa demikian tadi laporan Felmi, Laubela dan jurukamera Feriska Emanuel langsung dari depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.